Namo Sanggiyang Adik Budaya, Namo Budaya Selamat pagi sekena umat buda dan para romo, para simpatisan yang hadir dalam pelaksanaan acara fangsen dalam rangka penyambut datangnya dari Suciwaisa 2566 Bihara Budayana Royal mengadakan kegiatan fangsen melepas satwa kehabitatnya dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi ini semoga makna Waisa maupun tema Waisa pada tahun ini adalah dalam cinta kasih kita bersaudara benar-benar akan selalu menggema di benak hati umat buda dan cinta kasih dan ulas asing yang kita miliki akan kita pancarkan kepada makhluk yang akan kita lepas semoga makhluk yang kita lepas ikan akan mendapatkan kebebasan hidup lebih bebas di alam yang tepat di habitannya dan juga yang fangsen sekena pengurus sekena umat buda yang ikut berpartisipasi akan mendapatkan perkah kebebasan kesehatan dan panjang umur yang selalu menjadi dampaan dan harapan kita setiap saat marilah sebelum pelaksanaan fangsen kita bersama-sama panjatkan doa-doa parita-parita suci semoga nantinya akan berguna bermanfaat bagi makhluk yang kita lepas maupun kita yang melepaskan marilah kita bersama-sama memuji, mengagumkan, memuliakan Tuhan yang maksa buddha, buddhisatwa, dan masatwa dengan pujian wandana masing-masing tiga kali dibuka halaman empat namo sang yang adi budaya namo sang yang adi budaya namo sang yang adi budaya namo tasa baga wato arah hato sama sambu dasa namo tasa baga wato arah hato sama sambu dasa namo tasa baga wato arah hato sama sambu dasa namo sabi bodhisataya mahasataya namo sabi bodhisataya mahasataya namo sabi bodhisataya mahasataya agar kita selalu mendapatkan ketenangan kebahagiaan dan bebas dari lingkaran penderitaan kita mengambil pelindungan kepada sang pelindung utama dan sejati bagi semua makhluk hidup dengan pernyataan disarana bersama-sama budang saranang gacami damang saranang gacami sanggang saranang gacami dati ampe bodang saranang gacami dati ampe damang saranang gacami dati ampe sanggang saranang gacami budang saranang gacami budang saranang gacami budang saranang gacami damang saranang gacami alaman 8 memuji keluguran damang memuji keluguran sangga memuji keluguran sangga nah ya pati pano baga wato sawakasang gom sami cipati pano baga wato sawakasang gom ya jidang catari puri sayugani ata puri sabugala esa baga wato sawakasang gom akuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyo tarang punya ketang lokasanti marilah kita menyalahkan hanya pergi berlindung kepada buddha darmadan sangga sampe tercampe nyamirwana dengan sacariya gata halaman 11 nanti mesarnang anyang budo mesarnang varang etena sacawacena sotite kutu sabadam nanti mesarnang anyang damo mesarnang warang etena sacawacena sotite kutu sabadam nanti mesarnang nanti mesarnang nyang sanggo mesarnang barang etena sacawacena sotite kutu sabadam kita lanjutkan dengan doa keselamatan yang pertama sabidio indonesiannya kita baca bersama-sama halaman 13 semoga semoga segala malapetaka jauh menyisih semua penyakit menjadi sembuh semoga tiada marabah yang menimpa diri anda semoga hidup anda bahagia dan panjang umur berdasarkan kekuatan pelindungan ini semoga tiada lagi malapetaka yang mengganggu berkat keampuan parita ini semoga semua kesukaran lenyap dengan kekuatan para buddha serta para pasika buddha dan para harat seluruhnya semoga memperoleh pelindungan setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda buddha marilah kita secenah dalam sikap bening sikap meditasi kita akan bersama-sama mendengarkan satu riwayat dalam kehidupan sang buddha yang terkait dengan kehidupan yang harus selalu kita hargai sikap bening sikap meditasi dimulai inilah yang disabdakan oleh sang buddha jangan menyakiti makhluk lain pada satu kali sang buddha menjumpai beberapa anak laki-laki sedang bergembira mempermainkan ikan-ikan yang terperangkap di tempat yang kering hampir tak berair pada saat lainnya sang buddha menjumpai beberapa anak laki-laki sedang memukuli seekor ular dengan tongkat sang buddha mengingatkan anak-anak itu untuk tidak berbuat kejam pada binatang sang buddha mengajarkan bahwa tiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing sang buddha bersabda kepada anak-anak itu apabila engkau tidak mau disakiti janganlah menyakiti makhluk lain apabila engkau menyakiti makhluk lain engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan pada kehidupamu yang mendatang sang yang adi buddha Tuhan yang maksa para buddha buddhisatwa dan masatwa pada pagi ini kami melakukan acara wangsen dalam rangka merayakan datangnya Trisuci Waisa 2566 tahun buddhis di tahun 2022 dengan kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini semoga akan selalu menginspirasi kami untuk mengembangkan melas asih dan cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang berada sekiling kami mereka yang menerita mereka yang tergunggung semoga kami selalu berpikir untuk melepaskan untuk membebaskan mereka kami juga panjatkan doa kepada para umat dan para donatur bagaimanapun berada dengan kekuatan kebajikan wangsen ini semoga keberuntungan kebahagiaan kesehatan panjang umur akan selalu dinikmati setiap saat oleh para umat yang ikut berpartisipasi Sabe, Santa, Bawang, Muskitata semoga semangat lo hidup berbahagia dan sejahtera sikap penting, sikap meditasi selesai sadu 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 terimalah salam di dalam dharma namo sang yang anti budaya namo budaya yang saya hormati yang Arya Bante yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Budayana Bapak Ketua Wihara Sekena Pengurus Wihara Budayana Royal Pertama-tama saya mewakili Sanggah Agung wilayah Jawa Timur mengucapkan selamat datangnya Trisul Waisa kepada sekenap pengurus sekenap umat Buddha yang hari ini bersama-sama merayakan datangnya hari Waisa hari kebanggaan bagi kita semua dan pada kesempatan tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya yang lalu Sanggah Agung Indonesia mengirimkan pesan moralnya yaitu lewat pesan Waisa Ketua Sanggah Agung Banteke Macaro telah membuat pesan Waisa dan tema yang diambil di Sanggah Agung Indonesia dan Majelis Budayana untuk tahun ini adalah dalam cinta kasih kita bersaudara tema ini diangkat atau tema diambil setelah mendapatkan masukan-masukan jadi ada beberapa piku sekwil-sekwil wilayah masing-masing mengirim usulan tema apa yang sekiranya dapat kita keluarkan di Sanggah Agung ini telah menerima masukan-masukan dari Sanggah dan Sanggah dari masing-masing tentunya mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan kenapa mengusulkan tema ini saya yakin tema ini tema yang tepat bagi kita semua dalam jajaran Sanggah Agung Indonesia dimana saat ini kita bisa melihat di Youtube di TV masih banyaknya kekerasan bukan saja kekerasan sesama manusia namun juga kekerasan terjadi pada hewan dan binatang padahal kita tahu bahwa semua makhluk hidup ingin bahagia ingin bebas dari ketakutan dari kecemasan salah satu hal yang sangat penting untuk membebaskan ketakutan kecemasan maupun perasaan takut dan cemas itu adalah kita mengembangkan melasasi dan cinta kasih ketika kita selalu berdekatan hidup bergampingan dengan orang yang berwelasasi tentunya suasana amat berbeda pikiran kita hati kita selalu damai dan tentram semoga tema ini benar-benar dapat kita latih dalam kehidupan ini sehingga kita sebagai umat Buddha benar-benar memancarkan welasasi menggema dan akan selalu mempengaruhi lingkuan sekitar kita menjadi kondusif yang suasana yang penuh welasasi dan cinta kasih ajaran tentang cinta kasih dan welasasi sejak dini diberikan oleh sang Buddha tadi Bapak Ibu sesekalian bersama-sama mendengarkan salah satu riwayat kehidupan di masa kehidupan sang Buddha ketika sang Buddha melihat beberapa anak laki-laki yang mempermainkan dua iwan binatang yaitu ikan dan ular cerita yang kedua juga beberapa anak laki-laki tidak disebutkan beberapa anak perempuan biasanya kita tahu di masa kecil kita pun juga kebanyakan lebih banyak yang cenderung laki-laki yang ada sifat kena kalanya itu lebih dominan laki-laki maka di zaman Buddha pun disebutkan dua cerita tadi beberapa anak laki-laki seandainya pada waktu itu sang Buddha waktu saya kecil di dekat saya waktu kecil pun pasti juga saya pun akan ditegur juga karena kita pun waktu kecil suka mainan ikan-ikan kalau ular tidak kalau ular ikan-ikan bahkan kita merasa bahagia ketika ikan itu kesakitan ketika ikan itu megap-megap kita merasa bahagia di atas penderitaan makhluk lain yang sengsara sampai saat ini pun juga ada beberapa misalnya saja ada nembak atau manah hijang manah hewan-hewan di hutan itu kelihatan mereka menggelepar kelihatan mereka kejang-kejang rasanya bukan kasihan yang timbul tapi justru masalah lega puas sasarannya tepat tepat itu sebenarnya kan sikap mental yang tidak bagus menurut acara sang Buddha justru ketika kita melihat makhluk-makhluk itu menderita kesakitan kita timbul rasa iba rasa kasihan namun tentunya untuk membentuk orang yang penuh belas kasihan penuh cinta kasih tidak gampang tidak mudah bermacam-macam cara bisa kita lakukan salah satunya adalah function ini saya harapkan setelah kita rutin function tidak merasa berbahagia atau tidak ada niatan untuk menggoreng ikan dalam masih dalam dalam kondisi hidup ya sebab ada juga orang menggoreng belut ya itu dalam kondisi hidup tapi memang belut itu juga kadang-kadang bisa dikatakan mati bisa katakan hidup sebab belum mati pun kalau digoreng itu ya kurgil-kurgil seperti itu karena masih ada gerakan di situ masih ada udara di situ ya itu menyebabkan ya itu gerak-gerak itu padahal dia sudah mati juga kan jadi dengan latihan-latihan ya rutin kita function ini kita akan membentuk manusia yang mempunyai jelas kasih bukan saja kepada sesama manusia namun kepada hewan dan binatang kita tahu dalam acara sang Buddha semua makhluk hidup temui benih kebudayaan jangan sampai gara-gara kita ingin senang sesaat ya nikmat sesaat kita membunuh benih-benih kebudayaan atau memperpendek mereka-mereka yang berkeinginan juga hidup bahagia dan damai semoga dengan momen Waisa ini benar-benar kita terserahkan untuk memiliki jiwa pikiran yang penuh polasasi dan cinta kasih sehingga bisa kita bagikan kepada lingkungan sekitar kita sehingga penuh dengan kedamaian sabi sata bawan tusukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera sandu 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 marilah bapak ibu kita menuju ke polas kita akan bersama-sama tolong rupanya di bawah tadi yang masih di bawah selamat menikmati terima kasih membesarkan untung lu mau pakai ini? tidak tidak yang tidak tidak oh si tidak 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 silahkan kalau mau lepas itu gantian-gantian satu-satu satu orang satu kali ya kalau berkenan satu-satu lepaskan makhluk di habitatnya man, man, man ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.